Terima kasih. Lagi sibuk apa nih? Kamu bukannya disuruh cari kerja. Emangnya Oma gak ngeliat bojo aku lagi rapi banget kayak gini? Aku baru pulang kantor loh, Oma. Loh, memangnya kamu udah kerja di mana? Jadi sebenarnya aku udah minta maaf sama Oma Abi dan... Katanya Oma Abi mau ngasih aku kesempatan kedua buat kerja di kantor Oma Abi. Ya walaupun cuma buat ngurus-ngurus berkas, tapi ya paling gak... Aku bisa buktiin lah, aku bisa berubah, Oma. Loh, coba liat jam. Ini kan jam kantor. Kok udah pulang? Sebenarnya lagi ada masalah Oma di kantor. Tiba-tiba ada virus yang menyerang komputer di kantor Oma Abi. Oma Abi jadi harus lembur sama orang IT buat ngurusin virus yang ada di kantor. Aku jadinya juga gak bisa kerja deh Oma. Yaudah Oma, aku masuk ke kamar dulu ya. Tentang Inan. Sayang, mau gak? Mau dong. Enak. 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 Ah. Hai sayang. Apa? Tadi aku liat kamu di parkiran sama perempuan. Siapa ya? Oh, tadi ya? Itu tuh aku gak sengaja ketemu di toko. Terus aku tuh gak sengaja nabrak kantor belanjaan dia mas. Dan kamu tau gak? Dia itu ternyata orang yang baik banget. Seru banget. Oh, aku kira dia teman kamu. Enggak, aku baru kenal tadi. Untung mereka gak sengaja tau. Aman. Jantungan juga kan lo Herman. Takut tiap tahun istri lo. Tenang aja. Ini baru permulaan. Gue akan kasih lo shock therapy dulu. Enggak lampir. Itu sayang. Klien aku. Dia nyebelin banget. Makanya aku kasih nama Mak Lampir. Hahaha. Ti, kok belum makan malam? Enggak, Oma. Kinan mau nungguin Mas Adi pulang kerja dulu. Kamu itu memang istri yang baik. Suami dateng telat aja. Kamu tungguin makan malamnya. Oma ada ide. Karena Oma tau. Perasaan istri yang khawatir. Kamu ikut Oma ya. Mau kemana Oma? Kamu gak usah tanya-tanya. Kamu ikut aja sama Oma ya. Sekarang kamu ganti baju dulu. Ya udah, Kinan ganti dulu ya Oma. Ya. Tuhan muda. Data yang hanya bisa diselamatkan cuma sedikit. Astaga. Coba kalian usahakan lebih maksimal lagi. Data-data itu harus kembali seperti semula. Sudah, Tuhan muda. Tapi memang tidak bisa diselamatkan. Tuhan muda, Tuhan. Kau mana sih? Sekarang kau sering banget pergi? Diam-diam? Mana sini orang? Aneh deh. Mana ya? Ma? Dari mana aja kamu, Pak, malam-malam begini? Ini, Ma. Aku baru beli martabak. Aku bingung deh, Ma. Sekarang setiap hari kok, aku laporan ya. Ma, kita makan martabak yuk. Ayo, jangan bengong gitu. Martabak enak ini. Beli martabak pakai parfum. Ma, ayo dong kita makan bareng. Wah. Kamu beli martabak? Apa ke tempat lain sih? Kok pakai parfum segala? Dan Mama tuh nggak pernah loh ngecium bau parfum Papa yang ini. Ma, Mama salah nyium kali ah. Eh, bener. Beda tau nggak? Sama. Sama. Siapa ya? Kenapa? Kenapa kamu ke sini? Abi, istri kamu ini khawatir sama keadaan kamu. Sampai dia gak mau makan. Tadi Reno cerita, katanya sedang ada masalah ya di kantor. Komputer kena virus kan? Kamu pasti belum makan. Jadi kamu makan dulu ya. Kalau kamu gak makan nanti kamu sakit. Yang kasihan nanti istri kamu. Iya, Oma. Kita ke ruangan aku aja yuk. Ayo, Ti. Oma ke toilet dulu ya. Mungkin nanti temenin makan ya. Gimana sih? Masa bawain makanan pake rantang kayak begitu? Emangnya kamu pikir saya kerjanya di sawah apa? Ini Oma yang nyiapin Tuan. Ya, harus sana makan. Saya ikut makan juga. Iya. Belum makan kan? Ya udah makan. Saya udah pusing nih urusan di kantor seharian. Terus ditambah nanti kamu belum makan, sakit. Nah menambah masalah lagi. Repot semuanya. Udah cepetan makan. Minum lukum. Gimana? Udah enakkan. Udah enakkan. Haruskan makan. Saya mau makan. Apa yang lain? Udah enakkan. Saya mau makan. Saya mau makan. Saya mau makan. Enak ya masakannya Enak Secara kan normal yang masak Itu saya yang masak Tuhan Agak asin ya Dagingnya juga agak-agak alat gitu Masa akan keasinan begini Udah gitu sayurnya juga kayak kurang bumbu Tadi katanya enak Enak pas Baru surat awal enak Nasi putihnya enak Gimana makannya Enak kan Itu kinanti loh yang masak Enak dong omah Secara kan istri aku yang masak Pasti enak Halo Iya betul Apa Anak saya di kantor polisi Baik pak Saya sekarang kesana Iya dong Ya Masuk Oh maaf Oh maaf Tuan Muda Kata ahli IT Butuh semalaman untuk recover semua data Semalaman Dan itu pun Belum tentu 100% Tuan Muda Terus saya harus tunggu semalaman di kantor Saya permisi Tuan Bi udah kamu pulang aja Biar karyawan kamu yang ngurusin perbaikan semuanya Nanti mereka lapor ke kamu Iya oma Ya oma Sini Kamu tuh bener-bener ya Kamu tuh bener-bener bikin mama malu Tau gak? Dengerin Kelakuan kamu kali ini tuh bener-bener gak bisa diatur Sini Kereno Kalo sampe om kamu tau kelakuan kamu kayak begini Bisa-bisa uang bulanan kamu tuh di-stop Iya Kalo mama gak bilang sama om Abi Ya dia juga gak bakalan tau kali Mas Ayo bi kita segera pergi Ayo cepet Abi Ayo dengerin ibu Abi Ayo kita ngambil kong-kong Ayo sayang cepet ayang Hei Ayo kita ngambil kong-kong 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 Papa ke kantor pagi-pagi? Mau meeting, Ma. Pagi ini, Papa ada meeting penting. Papa takut telat, Ma. Biasa, jalanan macet. Yaudah, Papa jalan dulu. Ini jasnya, Tuan. Apa ini, Tuan? Ya, buka aja sendiri. Bisa buka, kan? Poucher spa? Sekali-sekali spa gak apa-apa lah. Yang punya spa nya ngasih saya gratis voucher itu. Kamu jangan bikin saya malu. Begitu udah dikasih vouchernya, harus digunakan. Awas kalo sampe gak datang. Makasih ya, Tuan Muda. Terus perawatannya, dari muka sampe kaki semua. Sekian lama, aku mencoba Menepikan diriku Diredupnya hatiku Letih menang. Sekian lama, aku mencoba Voucher spa. Sekali-sekali spa gak apa-apa lah. Yang punya spa nya ngasih saya gratis voucher itu. Kamu jangan bikin saya malu. Begitu udah dikasih vouchernya, harus digunakan. Awas kalo sampe gak datang. Makasih ya, Tuan Muda. Terus perawatannya, dari muka sampe kaki semua. Ya udah kalo gitu saya siapin sarapan Tuan Muda dulu ya. Ya. Halo. Voucher spa yang saya suruh kamu beli itu voucher yang paling mahal kan? Ya, bagus. Saya gak mau kalo saya jadi malu. Karena saya udah kasih ke orang. Di mapahnya teman-tapamu. selamat menikmati